Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi Mujiz aku masih terjadi Setiap hari selalu terjadi Mujiz aku masih terjadi Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan Untuk kesetiaanmu Tuhan Di dalam hidup setiap kami Tuhan Terima kasih untuk segala kebaikanmu Tuhan Yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan Kalau pada siang hari ini kami ingin Membawa penyembahan kami Tuhan Kiranya kau hadir di tengah kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih kami berdoa Yang mengucap syukur Tuhan Kami ingin memuji menyembahmu Tuhan Pada siang hari ini Tuhan Kiranya kau hadir di tengah kami Tuhan Aku memuji-Mu Aku menyembahmu Ku menyanyi Alleluia Bapak ku cintakan Aku menyembahmu Aku menyembahmu Ku menyanyi Alleluia Lu yang bapak ku cintakan Lu yang bapak ku cintakan Aku memuji-Mu Aku menyembahmu Ku menyanyi Alleluia Ku menyanyi Alleluia Segenap hatiku Segenap hatiku Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku belas Sekalanya Ku menyanyi Alleluia Segala kebaikannu Segala kebaikannu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya Dengan hafalkanku melas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu dengan hafalkanku melas segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu selamanya Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji dan sambung mengenali imanmu bersepakat Aku tak percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji dan sambung mengenali imanku bersepakat Aku tak percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji dan sambung mengenali imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Terima kasih Bapak buat hari ini Terima kasih buat anugram atas hidup kami Tuhan berbicara bagi kami Tuhan pada hari ini Buat kami mengerti jalan-jalan Tuhan Buat kami mengerti isi hati Tuhan Bahkan kendak Tuhan Karena tidak ada lain kerinduan kami di hari-hari ini Selain mengerti dan mengenal kehendakmu dalam hidup kami Kami percaya hanya kendak Tuhan yang akan membawa kami kepada kebahagiaan di hidup ini Tuhan urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati untuk firman Tuhan Haleluya Amen Amen Shalom saudara Saya percaya semua kita berbahagia Sebab Tuhan ada bersama dengan kita Hari-hari ini mungkin Masih banyak diantara kita juga yang mengalami Persoalan, tekanan, bahkan himpitan Tapi kita percaya saudara Bahwa kita punya Tuhan yang besar Tuhan yang luar biasa Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Ya bagi setiap kita adalah menghadapi pencobaan Apa yang harus kita lakukan Terutama menghadapi hari-hari yang penuh dengan Ya tekanan ini mungkin Hari-hari yang penuh dengan persoalan Penuh dengan ujian Karena kita tahu kita ada di hari-hari pemurnian Maka kita harus sama-sama terus mempercayai Tuhan Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi Ya landasan atau fokus kita hari-hari ini Jangan fokus pada yang lain Mari fokus pada firman Tuhan Biar kita mau fokus pada firman Supaya kita tidak Ya apa ya saudara Gagal fokus Karena kalau kita gagal fokus berbahaya Kita sedang ada di hari-hari pemurnian Karena itu kita harus benar-benar fokus Dengan kendak dan rencana Tuhan Ya saya beri tema firman Tuhan hari ini Ini adalah menang dalam pemurnian Ya Mari kita lihat ayat firman Tuhan Ayub 23 ayat yang ke-10 mulai Ayub 23 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata gini Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Ya Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Ayat 11 berkata Kakiku tetap mengikuti jejaknya Aku menuruti jalannya Dan tidak menyimpang Ayat 12 Perintah dari bibirnya Tidak kulanggar Dalam sanubariku Kusimpan ucapan mulutnya Ayat 13 Tetapi ia tidak pernah berubah Siapa dapat menghalanginya Apa yang dikehendakinya Dilaksanakannya juga Ayat 14 Karena ia akan menyelesaikan Apa yang ditetapkan atasku Dan banyak lagi hal yang serupa itu Dimaksudkannya Ayat 15 Itulah sebabnya hatiku gemetar terhadap dia Kalau semuanya itu kebayangkan Maka aku ketakutan terhadap dia Saudara yang terkasih Ya ayat ini berkata Kalau kita baca saudara Ya ayub 23 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata Ya kalau Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Ya kita semua dalam perjalanan hidup ini Saudara kita ini pasti Yang namanya ujian malapetaka Atau apapun Kita pasti akan menghadapi Satu saat nanti Kenapa? Ya karena memang kita ada di dunia Dan dunia ini memang sudah Rusak oleh karena dosa Saudara ya Dunia ini sudah tercemar Karena dosa Dan kita satu saat Mau sedekat apapun Juga kita dengan Tuhan Kita akan diizinkan Mengalami yang namanya Masa-masa Lembah kekelaman Ya Tapi biarlah kita Terus mempercayai Firman ini berkata Ini akan melandasi Kita Firman ini Dalam kita menjalani Masa-masa pemurnian Hari-hari ini Saudara ya Ayat 10 berkata Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Yang pertama saudara Percayalah Bahwa ketika kita ini menjadi anak Tuhan Tuhan itu mengenal jalan hidup kita Tuhan itu tahu jalan hidup kita Ya Tuhan itu Tuhan yang maha tahu Ya saya selalu ulang-ulang berkata Tuhan maha tahu Manusia sok tahu Ya Karena Tuhan maha tahu Mari kita sungguh-sungguh berserah dan pasrah hanya kepada dia Dia yang pegang Rencana hidup kita Dia yang pegang Blueprint Atas segala sesuatu yang akan terjadi di hidup kita Bagian kita adalah berserah mendekat pada Tuhan Dan mempercayai rencananya itu dasyat dan ajaib Ya karena ia tahu jalan hidupku Mari kita pastikan hari ini Bahwa Tuhan itu Tuhan yang melihat jalan hidup kita Bahwa Tuhan itu Tuhan yang tahu dengan jalan hidup kita Sehingga kita tidak sembarangan dalam hidup Sehingga kita hidup dalam kekudusan Sehingga kita mengejar perkenanan Tuhan Kenapa? Ketika engkau melakukan dosa Tuhan pun tahu Ya Tuhan pun melihat apa yang engkau lakukan Ya Tuhan pun Ya mengerti Tuhan itu tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan CCTV-nya Tuhan Ya di salah satu kotbah saya pernah berkata saudara Di sekeliling hidup ini Ya hati-hati ada CCTV yang memantau hidup kita Yaitu CCTV-nya Tuhan Ya dan CCTV itu tidak bisa ditutupi oleh apapun Kenapa? Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat Untuk satu saat memberikan kepada mereka ganjaran yang pantas dan sesuai Dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia ini Saudara Firman ini berkata ya bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupku Mari kita pastikan hari ini Ya bilang sama suamimu Bilang sama istrimu Bilang sama anakmu Tuhan tahu loh jalan hidupmu Jadi hati-hati ya Tuhan tahu loh jalan hidupmu anak-anakku Jadi hati-hati Ada mata Tuhan yang memantau Suami-suami Tuhan tahu loh jalan hidupmu Walaupun istrimu tidak tahu Ya tapi Tuhan tahu Mari kita pastikan bagaimana kita bisa menang mengalami masa-masa pemurnian hari-hari ini Pastikan bahwa Tuhan memantau hidup kita Sehingga kita hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Nomor yang kedua saudara Percayalah atau Tanamkan di dalam hati dan batin kita Hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan Namanya hidup itu ya rumit Tidak sesederhana yang kita pikirkan Namanya juga hidup ya Kalau sederhana itu rumah makan padang Yang masih lapar saudara ya Jadi saudara firman Tuhan berkata Bahwa hidup ini rumit Tidak segampang yang kita pikirkan Kenapa ya tadi saya sampaikan Karena kita ada di dunia yang sudah tercemar dosa Makanya setiap hari itu Saya terima WA itu ribuan Bu rumah tangga saya Bu suami saya Bu anak saya Bu pekerjaan saya Bu kesehatan saya Bu ini saya Masalah masalah rumit Hidup ini rumit Ya Hidup ini memang banyak tantangannya Ya Ayat ini berkata Seandainya ia menguji aku Tapi percayalah Di balik semua masalah Tantangan Tekanan itu Ya Seringkali Kita ini sedang di uji Oleh Tuhan Itulah cara Tuhan Untuk menguji iman kita Nah yang pasti Tujuannya Membawa iman kita Semakin naik Kalau kita mau mengerti Yang pasti Tujuannya itu Tuhan mau Kita semakin dewasa Di dalam dia Yang pasti Tuhan mau Lewat ujian itu Ya berbahagialah Apabila engkau jatuh Dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab engkau tahu Bahwa ujian terhadap imanmu Itu mendatangkan ketekunan Dan apabila ia sudah matang Maka ia akan menghasilkan buah Yaitu mahkota kehidupan Bagi setiap mereka Yang sungguh-sungguh mencari Dia dan tekun Di dalam firman Ya yang namanya Ujian iman itu Akan kita lewati Makanya saya selalu bilang Mari tanamkan di pikiran Kita ikut Yesus Itu tidak seindah Yang iklan-iklan Oh nanti Yang naik motor Jadi naik mobil Yang naik mobil Jadi naik pesawat Hello Ikut Yesus Bicara tentang bayar harga Ada daging Yang harus dimatikan Ada harga Yang harus kita bayar Seandainya Tuhan menguji aku Ya aku akan timbul Seperti emas Ayat 11 berkata Kakiku tetap mengikuti jejaknya Aku menuruti jalannya Dan tidak menyimpang Ya Ayub adalah seorang Yang taat pada Tuhan Bahkan Tuhan berkata Kepada iblis Tidak ada seorang pun Manusia di bumi ini Yang seperti hambaku Ayub Dia taat Dia setia Bayangkan Kalau anak-anaknya Pergi berpesta Pulang larut malam Ya Ayub Menangis di hadapan Tuhan Dia menyembeli korban Meminta pengampunan Atas dosa anak-anaknya Ya Dia seorang yang tidak Bercelah Kata Tuhan Ya tidak ada satu orang pun Di bumi ini yang seperti Hambaku Ayub Yang hidupnya tidak Bercelah Ya secara manusia Saudara Kurang apa Coba akhirnya Ayub Diizinkan mengalami Ya Dia berkata Tuhan tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji Aku akan timbul seperti emas Kakiku tetap mengikuti Jejaknya Aku mengikuti Jalannya Dan tidak menyimpang Saya cuma mau Beritahu kepada kita Saat ini Saudara bayangkan Sekelas Ayub Saja yang taat Sekelas Ayub Saja yang hidup Tidak bercelah Itu masih diizinkan Pemurnian Iman terjadi Apalagi Saudara dan saya Ya kita orang-orang Yang hari-hari ini Belum seperti Ayub Yang tidak bercelah Masih ada celah Mungkin kita masih bisa marah Kita masih bisa ini Tapi percayalah Semua ujian Yang Tuhan izinkan Terjadi Itu mendatangkan Pemurnian Bagi iman kita Ayub berkata Aku mengikuti Jejaknya Kemana Tuhan Mau aku ikut Ya Hari-hari ini Kita harus Berpikir Bahkan Bahkan berkata Dalam hati kita Tuhan udah deh Hidupku ini Hanya mengikuti Jejakmu Kemana pun Tuhan Mau aku ikut Menyakitkan Aku ikut Tuhan Ya kenapa Karena penderitaan Ringan yang kita hadapi Sekarang ini Di bumi ini Tidak akan pernah bisa Melampaui Kemuliaan Kekal yang akan kita terima Ketika Yesus datang Ya Lihatlah sampai Pada pengharapan Dalam kekekalan Jangan cuma lihat Yang hari ini Tapi mari kita melihat Sampai ke depan Apa yang mau Tuhan Buat dengan hidup kita Ya disini Dia berkata Saudara Kakiku mengikuti Aku menuruti Jalannya Dan tidak menyimpang Ya tidak menyimpang Dari firman Tuhan Ayub Ayat 12 Perintah di bibirnya Tidak kulanggar Dan sanubariku Dalam sanubariku Kusimpan ucapan mulutnya Wow Ya Firman Tuhan itu Dia simpan dalam hati Sanubarinya Ya sehingga Firman itu Terus berkata dalam hidupnya Ya Firman itu yang terus Membawa dia untuk berjalan Ya Firman Tuhan Biarlah kita juga Menjadi seperti itu Menyimpan firman Dalam hati Dan sanubari kita Ucapan mulutnya Kita simpan Ya Apa yang Tuhan katakan Firman Tuhan Menjadi kesukaan Bagi kita Ya Mari kita meniru Semua ini saudara Ya Jadi jangan berpikir Oh ikut Tuhan itu Maka usaha saya diberkati Semuanya beres Semua ini beres Enggak Waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan justru Kita mulai akan melihat pemurnian Demi pemurnian Karena Alkitab berkata Tuhan itu menyesah orang yang dikasihinya Dia menghajar orang yang diakuinya sebagai anak Supaya apa Kita ini tidak jadi anak-anak gampang Ya tetapi kita menjadi anak-anak yang memiliki nilai dihadapan Bapak Kita menjadi anak-anak yang karakternya dibentuk Semua orang tua ingin memiliki anak-anak yang punya karakter yang baik Demikian juga Bapak di sorga Dia ingin memiliki anak-anak yang mempunyai karakter ilahi Dan untuk bisa memiliki karakter itu Maka kita harus menghadapi yang namanya pemurnian iman Ya Dia berkata sini Ayub bilang Aku tidak menyimpang loh Jejaknya aku ikuti Firmannya aku turuti Jalan-jalannya aku tidak menyimpang sedikitpun Bahkan perintah dari bibirnya tidak ada yang kulanggar Bahkan dalam sanubariku aku menyimpan ucapan mulut Tuhan Wow sodara Tapi pada akhirnya Ayub juga menyadari Ayat 13 Tetapi iya Tuhan tidak pernah berubah Siapa yang dapat menghalangi dia Apa yang dikehendakinya Dilaksanakannya juga Dalam menjalani pemurnian iman Berhentilah Bertanya Tuhan kenapa begini Tuhan kenapa begini Tuhan kenapa Tuhan Tuhan aku ini hamba Tuhan Tuhan aku ini sudah taat loh Tuhan aku ini tiap malam mesbah doa loh Tuhan aku ini kenapa 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 Berhentilah Bertanya Kenapa Karena satu hal yang harus kita sadari dalam hidup kita Tuhan berdaulat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita Kita tidak bisa pegang kendali apapun di hidup ini Tapi Tuhan pegang kendali atas hidup kita Ya Ayat 13 Di dalam segala ketaatannya Di dalam segala hidup yang tidak bercelai Yang Ayub sudah lakukan Dia harus mengalami Pemurnian iman yang begitu hebat Kehilangan harta Kehilangan anak-anak Bahkan kehilangan istri Bukan karena istrinya mati Tapi karena istrinya Memberontak Dan tidak lagi Percaya kepada Ayub Bahkan menyuruh Ayub Mengutuki Tuhan Dia kehilangan segala-galanya dalam hidupnya Tapi satu hal yang Ayub sadari Ayub berkata begini Ya Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah Ya Siapa yang dapat menghalangi Tuhan Ya Apa yang dikendakinya dilaksanakan juga Mari kita ini hari-hari ini Saya tahu saudara Di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit Banyak yang datang kepada saya dan berkata Bu saya sudah tidak sanggup lagi menahan sakit ini Mari jangan pernah menyangkal Tuhan Atau bertanya kenapa aku dihukum Kenapa gini Sadarilah dan berserahlah hari ini Dan berkata Tuhan Engkau yang berdaulat Apapun yang kau izinkan terjadi Aku mau membayar harganya sampai di titik yang terakhir Ayub pun mengalami sakit yang begitu hebat Di dalam sekujur tubuhnya saudara Ya bayangkan bisul satu badan itu sakitnya seperti apa Tapi Ayub berkata Aku tahu Dia Tuhan Dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Tuhan Bagian kita hanya menerima Itulah iman Menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi Ya itu sering kali makanya saya berkata Waktu saya terima Yesus Lalu akhirnya saya harus disuruh Disuruh diusir dari keluarga saya Ya saya juga bertanya Tuhan kenapa Tuhan Saya itu cuma pengen hidup benar Tapi kenapa ada banyak hal yang kita tidak mengerti Dengan pikiran kita Dan disinilah bagian kita hanya menjalannya dengan iman Hanya menjalannya dengan rasa percaya Bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita Siapa dapat menghalangi dia Tuhan berketetapan Tuhan berdaulat atas hidup kita Dan tidak ada satu orang pun bisa menghalangi Tuhan Saudara Tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya Karena itu berhentilah bertanya Apa yang harus kita lakukan Cuma koreksi diri di hadapan Tuhan Jalani semuanya Karena kita tidak bisa pegang kendali dengan hidup ini Ada begitu banyak orang bertanya Bu kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit ini Bu kenapa Bu Kenapa Bu Saya saudara Ya saya mengerti saudara Saya tahu bagaimana rasanya sakit itu Ya tapi hari ini kita harus pegang sebuah komitmen Tuhan maha tahu dan dia berdaulat Dan tidak ada satu pun yang terjadi atas hidupmu Itu yang di luar seizin Tuhan Semua Tuhan izinkan Ya Kalau ada yang berkata Bu kenapa suami saya selingkuh Ya udah jalani aja hidup ini Tidak usah bertanya Ambil bagian kita untuk melakukan firman Tadi malam saya juga saksikan di mesbadoa Seorang ibu saudara Ya bagaimana dia suaminya berselingkuh Lalu dia bilang dia mendengarkan kotbah saya Berhenti menuntut suamimu untuk berubah Engkau akan makin stres Tapi apa yang dia lakukan Dia bilang waktu saya mendengar kotbah ibu yang berkata Jangan menuntut suamimu terus Tapi tuntutlah dirimu untuk fokus pada Tuhan Dan melakukan apa yang Tuhan mau Lalu dia fokus untuk merubah dirinya Dia fokus untuk datang pada Tuhan Nangis pada Tuhan Karena saya berkata Kita gak bisa merubah hati manusia Ketika dia menangis Eh saudara tiba-tiba ada seorang wanita Menelpon dia Mengaku dosa Menangis di hadapannya Dan perempuan itu berkata Dia adalah selingkuhan suaminya Ya lalu dia bertanya Kenapa kamu melakukan hal ini Aku dikejar rasa bersalah Aku dikejar-kejar oleh rasa berdosa Makanya aku gak kuat Aku mengaku kepadamu Siapa yang melakukan itu Tuhan roh kudus Waktu kita capek menuntut suami berubah Dia tidak akan pernah berubah Malah terjadi pertengkaran perpecahan di rumah tangga Tapi ketika kita fokus untuk terus merubah diri Ya fokus untuk terus merubah diri Ke arah yang lebih baik Yang sesuai Tuhan mau Ya karena kita tidak berdaulat atas hidup Ini dengan semua keadaan Yang kita bisa lakukan adalah Mengubah diri Cara kita berespon Dan bagaimana kita memandang Dengan cara pandangnya Tuhan Dalam setiap masalah dan persoalan Mungkin engkau sedang mengalami Masalah keuangan Masalah rumah tangga Masalah anak-anak Datang di kaki Tuhan Ya tidak ada satupun Yang bisa mengubah Keputusan Tuhan Saudara Kalau dia ingin izinkan terjadi Ya terjadi Ada orang-orang yang menganggap Bahwa dia mengalami ketidakadilan di hidup Dia sudah sungguh-sungguh cari Tuhan Ya suaminya baik Takut Tuhan Tidak berdosa Eh malah meninggal Ya ada suami yang selingkuh-selingkuh Eh tidak meninggal-meninggal Saudara Ya dia bilang Rasanya hidup ini tidak adil Suami saya baik Suami saya itu orang yang takut Tuhan Kenapa begitu cepat dipanggil Tuhan Ya itu rahasia Tuhan Kita tidak ada yang tahu Bagian kita menjalani hidup ini Dengan percaya bahwa Tuhan itu berdaulat Ayat 14 Karena ia akan menyelesaikan Apa yang ditetapkan atasku Dan banyak lagi hal yang serupa Yaitu yang dimaksudkannya Saudara Tuhan berdaulat Dia yang menciptakan hidup kita Dan karena itu Dia punya rencana atas hidup kita Dan ayat ini berkata Itulah sebabnya Saudara ya Karena Tuhan itu apa Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Tuhan Dia akan menyelesaikan Apa yang ditetapkan atasku Hidup kita ini Sudah ada blueprint di hadapan Tuhan Sudah ada rancangan hidup kita di hadapan Tuhan Kenapa kita ikut Tuhan sungguh-sungguh Bukan cuma supaya hidup kita terhindar Dari malapetaka di hidup ini Mengapa kita ikut Tuhan Supaya kita ini mendapat kekuatan Saat kita diizinkan untuk dimurnikan iman kita Semua orang Kristen Tidak ada satupun yang tidak akan dimurnikan Bersiaplah kalau hari ini saudara Akan dimurnikan oleh Tuhan Bersiaplah Kita semua harus dimurnikan Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang hanya menjanji-janjikan yang enak buat saudara Saudara harus mengerti kebenaran Bahwa semua orang yang mengikut Yesus Harus dimurnikan Dan makanya Yesus berkata syarat untuk mengikut dia Sangkal dirimu Pikul salibmu Ikut aku Kata Tuhan Harus menyangkal diri Memikul salib Dan untuk bisa melalui semua itu Kita benar-benar harus memiliki iman yang murni Sampai kita menang Mencapai garis akhir Makanya semua tokoh-tokoh di Alkitab Sebut Rasul, Paulus, Petrus, Thomas, Yohanes Mereka semua mengalami pemurnian iman yang begitu luar biasa Bahkan banyak diantara mereka yang akhirnya nyawa pun menjadi taruhannya Hari ini kita belum nyawa saudara Jangan terlalu menjadi Kristen yang alay dan lebay Yang dikit-dikit Ngambek dikit-dikit Lemah imannya Mari kita mau berkata Tuhan aku adalah prajurit Aku akan menghadapi semua tantangan di hidupku Bahkan memasuki pemurnian iman di hari-hari terakhir ini Firman Tuhan berkata saudara Jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu Tapi sebaliknya bersuka cita lah Kenapa? Karena pemurnian itu sedang dimulai Penghakiman sedang dimulai Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Tuhan Dan kalau orang benar hampir-hampir tidak selamat Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah Saudara Mari kita tahu bersama Tetapkan hati kita di dalam menjalani pemurnian ini Supaya kita keluar sebagai pemenang Tetapkan kakimu pada Firman Tuhan Tetapkan kakimu mengikuti jejaknya Ikuti turuti jalan-jalannya Jangan menyimpang dari Firman Tuhan Bahkan perintah dari bibir Tuhan simpan di dalam hatimu Jangan melanggar Firman Tuhan Sampai Tuhan melihat imannya Wow Dia adalah seorang yang tahan uji Kenapa? Kita akan dipanggil menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan Untuk menjadi prajurit Tuhan itu tidak mudah Ya kita harus dilatih melewati proses iman yang cukup berat Tapi saya percaya orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan dekat dengan Tuhan Kita akan keluar sebagai pemenang Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus Saudara mari kita persiapkan perjamuan kudus kita Biar ini juga menjadi satu kekuatan bagi setiap kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kalau sebentar lagi kami akan memasuki perjamuan kudusmu Bapak Biarlah Tuhan memberikan kami semua hari ini kelayakan Kami berdoa Tuhan Sucikan dan kuduskan hidup kami Mari saudara sebelum engkau melakukan perjamuan kudus Bereskan hidup kita dihadapan Tuhan Mari kita introspeksi diri kita Adakah hal-hal yang masih kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan Mungkin ada diantara kita yang hari-hari ini masih hidup dalam kenajisan percabulan Dalam amarah, dalam kepahitan Dalam sakit hati atau kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran Mari kita datang dihadapan Tuhan mengaku semua dosa itu Minta kelayakan Supaya tubuh dan darah Kristus tidak menjadi sesuatu yang hanya menjadi rutinitas bagi kita Tapi ini benar-benar kita mau terima dengan iman Kita mau terima dengan hati yang bersyukur Bahkan dengan hati yang penuh penyesalan akan dosa Sehingga tubuh dan darah Kristus adalah sesuatu yang bernilai agung dan sakral bagi hidup kita Kami datang kehadapan hadiratmu ya Tuhan Kami bawa seluruh hidup kami Kami mau belajar untuk terus melakukan kehendak Tuhan di hidup kami Terima kasih Tuhan Oh terima kasih Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berartilah Hagi hidup ini Ku letakkan Pada mesbahmu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang kau ingin Sekali lagi Kami telah mati Tuhan Ku telah mati Dan tinggalkan Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi 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 hidup ini Ku letakkan Pada mesbahmu ya Tuhan Oh Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Terima kasih Bapak Terima kasih buat perjamuan Kudusmu hari ini Kami mengingat kembali Apa yang pernah Kristus lakukan untuk kami Mati di atas kayu salib Menyerahkan hidupmu Mencurahkan darahmu Membayar harga Daging yang terkoyak Karena cambukkan duri Engkau lakukan Tuhan bagi kami Supaya kami yang percaya Tidak binasa Tapi memperoleh hidup yang kekal Terima kasih buat semua Pengorbananmu Atas hidup kami Terima kasih buat Anugerah besar Yang kau berikan Buat kami Tuhan Kami menghormati Pengorbananmu Hari ini Mari saudara Angkat roti Di atas tangan kanan Angkat roti tinggi Terima kasih Buat tubuhmu Tuhan Yang terpecah Bagi kami Terima kasih Tuhan Untuk pengorbananmu Tubuh yang terkoyak Itu daging yang terkoyak Memberikan pengampunan Atas setiap kami Memberikan hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Mari angkat tinggi roti ini Bukankah roti yang kita Pecah-pecahkan Adalah persekutuan Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Roti ini Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Angkat tinggi Jawan di tangan kanan Anggur Kami percaya Darahmu Yang sudah tercurah Di atas kayu salib Menebus hidup kami Nyawa kami Dan jiwa kami Dari kebinasaan Bahkan darah Yang tercurah ini Mematakan Kutuk-kutuk Keterunan Atas hidup kami Kutuk dari nenek Moyang orang tua Diputuskan Dalam nama Yesus Oleh darah Kristus Darah ini juga Yang menghancurkan Setiap kuasa kegelapan Yang ada di hidup kami Makan darah ini Yang adalah pengampunan Dosa kami Darah ini juga Yang menyembuhkan Segala penyakit kami Kanker Tumor Apapun Disembuhkan oleh Tuhan Sehingga tidak ada Satu virus pun Yang akan mengenai Hidup kami Karena darah Kristus melindungi kami Terima kasih Buat darah Yang tercurah Yang menjadi keselamatan Bagi hidup kami Bahkan ada kehidupan Setelah kematian Mari angkat tinggi Cawan ini Di atas tangan kita Saudara Bukankah Cawan pengucapan syukur Yang atasnya Kita ucapan syukur Adalah persekutuan Kita dengan Darah Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita minum Cawan ini Terima kasih Bapak Buat darahmu Yang tercurah Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Buat Anugerahmu Buat Anugerahmu Tuhan Terima kasih Bapak Kami bersyukur Kami bersyukur Bahkan semua yang Tuhan kerjakan Di hidup kami Membawa Memberi kami Kekuatan Untuk menghadapi Setiap persoalan Dan tantangan Di hidup kami Kamba berdoa Berikan umatmu Kekuatan yang baru Hari ini Untuk melewati Setiap proses Pemurnian iman kami Sehingga kami Akan keluar Sebagai orang-orang Yang menang Bersama dengan Tuhan Kami tahu Tuhan berdaulat Penuh atas hidup kami Bahkan sekalipun Engkau mengizinkan kami Masuk dalam lembah Kekelaman Kami tidak takut Sebab Tuhan Gadamu Dan tongkatmu Itu yang menyertai kami Kami akan keluar Dari setiap proses Pemurnian iman kami Pemurnian iman kami Dengan kemenangan Kami keluar Menjadi orang-orang Yang berkenan Karena karakter kami Diubahkan Menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Curahkan anugerah Berkatmu Atas setiap mereka Yang hari ini Mendengarkan firman Tuhan ini Apapun persoalan Yang sedang mereka hadapi Mereka kuat Bersama dengan Tuhan Kami terus lepaskan Berkat bagi Indonesia Shalom Indonesia Damai sejahtera Kristus Turun atas Indonesia Tidak ada kematian Masal Yang ada kesembuhan Dan pertobatan Masal terjadi Terima kasih buat hari ini Kami percaya Kami kuat Kami menang bersama Dengan Tuhan Sebab Engkau yang menopang kami Engkau tahu Jalan hidup kami Karena itu kami Mau mengejar Perkenananmu Bapak Mari buka hati Dan tanganmu Untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langkau Dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Tuhan mencukupkan Semua yang engkau butuhkan Bahkan hidup Menjadi berkat Bagi banyak orang Engkau menjadi tanda Bagi kemuliaannya Terima lah kiranya berkat Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohul Kudus Menyertai hidup Memulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Namamu tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Saudara Minta kekuatan Tuhan Agar kita keluar dari Pemurnian iman Sebagai orang-orang yang menang Sampai Tuhan datang Namamu tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Haleluya Amen Selamat hari Minggu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton